Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel gua di BOMPUI channel guys kali ini gua akan membagi tips untuk kalian para pengguna Honda ADP 160 guys ya tapi sebelum itu gua akan iklan dulu guys Aps pilih pertama kita kendorkan dua baut yang ada di kompetit ini ada di sini satu sini yang kedua untuk kain ke sebelah kanan nih baut yang dikendorkan nih ada dua ada di dekat marker nih sebelah sini satu dan di sini satu jadi gak perlu dikendorkan berbeda dengan produk yang di sebelah yang harus dibuka kenalkotnya jadi butuh waktu untuk membuka kenalkot jadi kita cukup kendorkan bautnya aja dulu kita pasang di slot bagian sini dan tebal-tebal kan kita masukkan bautnya hai 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bagi kalian yang memakai copper crankcase bagi kalian yang memakai copper crankcase kalau bisa sebelum kalian pasang ini ya kalian pakai ring tambahkan ring guys ya sepengalaman gue kalau sekarang sih gue udah gue tebelin copper crankcase nya gue tebelin lagi gue alas lagi kemarin ke wanasobo itu patah disini ya guys patah cuman gue akan kasih tips kepada kalian kalau pasang ini tuh pakai ring lagi guys ring ring baut tambahin ring baru baut supaya apa ada tahanan gitu guys ya untuk yang kalian yang memakai copper crankcase ini sangat membantu gue guys gue pribadi sangat membantu karena apa waktu gue turing ini batu-batu tuh pas gue cek pada kena ini nih guys copper crankcase untung gue pasang copper crankcase jadi aman untuk crankcase nya jadi menurut gue ini wajib kalian pakai gitu kalau menurut gue wajib kalian pakai ini kita mencegah ya kita mencegah aja gitu guys oke selanjutnya selanjutnya aksesoris apa saja yang wajib kalian punya untuk motor ADP kalian itu hagger hagger ya hagger ini tambah panjang ya jadi kalau hujan tuh biasanya kan kalau yang orinya tuh bisa sampai ke atas ya bisa sampai ke atas tapi ini aman lah guys ya aman karena ini gue sudah pasang sudah pasang hagger spakpor kolong ya tambah panjang lagi guys gitu guys ini ini menurut gue menurut gue sangat berguna karena biar kotornya itu gak sampai ke atas guys tadinya sampai ke atas guys tadinya tapi semenjak pakai ini hagger alhamdulillah aman terkendali guys bukan aman terkendali apa namanya meminimalisir kotoran sampai naik ke atas seperti itu guys aksesoris yang wajib kalian pakai di honda adp 160 guys oke kita lanjut lagi ini peninggi setang guys gue pakai yang biasa peninggi setang ini menurut gue sangat berguna kalau kalian belum ganti setang ya ini kita tinggi tinggi berapa senti lah ini ditinggikan berapa senti jadi agak lebih enak lagi guys gitu ini sayangnya gue pakai yang protaper tapi disininya gak cocok guys ya seharusnya gue pasang yang apa itu guys yang motowop karena motowop menurut gue harganya itu guys harganya lumayan jadi kita cari yang murah meriah saja nanti semua gue sertakan di deskripsi ya jadi kalian bisa lihat aja nanti di deskripsi oke ini aksesoris yang menurut gue patut diprioritaskan karena kita tahu setang honda honda adv ini agak miring guys ya dari orinya itu sudah miring dan kagak enak banget untuk tinggi gue yang sekitar 178 170 an lebih itu jadi tangan tuh gak enak aja guys gitu ini patut gue rekomendasikan kepada kalian yang pengguna honda adv 160 oke selanjutnya aksesoris apa saja sih yang harus kalian pasang gue pasang holder holder handphone ya holder handphone ini bisa kalian pasang atau tidak itu masing-masing selera kalian aja ya kan kalau gue ini pasang apa tepat holdernya disini ya ini sama kayak honda adv 150 ada juga holdernya seperti ini ya ini gue pasang holder handphone yang biasa kalau kalian lebih bagusan itu ada namanya gup ya gup 30 gup 10 itu bagus lah menurut gue tuh kalian juga bisa pasang disini kalau kalian belum punya stand nya kalian bisa pasang disini juga disetang itu tergantung kalian aja sih mau dipasang di cockpit atau dimana gitu oke ini rekomendasi gue ya oke selanjutnya aksesoris yang patut kalian coba coba itu handguard ya handguard kenapa ini gue pasang pakai handguard nya honda bit street ya honda bit street ini menurut gue menjaga tangan gue saat berkendara kalau di keamanannya tuh kalau dari jalan kan ada yang nabrak kita gak kena gak kena tangan kita langsung jadi kena handguard ini cukup kuat lah lumayan gue belum ada dana untuk beli yang rinogord ya kan rinogord atau sejenisnya yang besi itu guys ya sementara pakai bit street juga pakai yang bit street ini ini gue pakai punya temen gue pinjam ya oke selanjutnya itu kalau kalian mau pakai box ini bisa kalian coba ya guys ya gue pakai yang biasa ini harganya sekitar 250 ribuan guys ini sebenarnya kuat guys ini kenapa gue last lagi karena ini gue tambahin tulang lagi guys ya karena apa ya kemarin gue dagang sayur ya ini keranjangnya gue taruh di belakang karena saking beratnya itu sayuran jadi ini gak kuat nopang gitu guys kalau bawa-bawa baju ya biasalah aman kalau gue kemarin karena gue bawa sayuran jadi bisa dibilang keberatan sayuran teh gitu terus selalu apalagi guys ya gue juga gue chat ya chat malam kotor guys gue chat warna warna biru lembayong lembayong gue tadinya pengennya silver chrome guys nanti kalau ada dananya lagi baru gue silver chrome nanti ini juga gue chat lagi merah hitam keren merah hitam merah merah kayak basah merah hitam oke dan ini juga kalian untuk swing arm nya kalian menurut gue wajib kalian chat kenapa karena ini susah ngebersihin gitu tuh gue chat lalu kita ke mana ya untuk plat ya untuk plat gue sudah apa namanya sudah di dalam pisau kalau kalian gak tau caranya nanti gue sertakan link di deskripsi guys ya jadi kalian bisa lihat aja ini gue tambahin lakban biar tidak baret di pisor nya guys oke dan ini ini kenapa gue tempel ini sticker di kuncian ini guys ini karena menurut gue berguna ini sering buat diambil sama orang walaupun sekecil ini emang sih banyak cuman ya kalau tiap detik waktu kita hilang terus kan sayang belinya gitu itu wajib lah kalian tempel sticker guys oke dan untuk tambahan lampu gue pakai ini pakai D2 laser ya D2 laser yang bisa kuning dan putih ini menurut gue lumayan lah dengan budget murah ya kan kalau pakai duromoto itu kan mahal jadi kita pakai yang biasa-biasa saja pakai D2 laser ini cukup lah menurut gue karena lampu utamanya kan ini tidak terang guys ya ini saklarnya juga ini tadinya gue pakai pasang apa namanya pasang crash bar ini gue lepas karena gue pengen nggak pakai crash bar dan gue taruh di kolong nanti aksesoris pegangannya gue sertakan di link video aja nanti kalian cek aja guys ini gampang kok masangnya gitu ada juga yang sebelah sini disini juga ada kalau ini kalau kita belok dia ikut belok kalau ini kan pas ikutin kayak lampu biasa gitu kayak gue pasang disana kalau dipasang disini di sparkboard roda belok ikut belok lampunya jadi menurut gue kurang top lah gitu dan ini saklarnya ya menurut gue gini guys menurut gue Honda saat ini itu kekurangannya itu ada di kelistrikan guys jadi sempat pernah gue nyalain itu tidak menyalah kayak mati sendiri gitu tapi speedometer hidup gitu itu akibat dari soketnya kurang kurang apa kurang tekan gitu soket keyless jadi untuk kalian yang problem problem di Honda ADV kita sama-sama komen di bawah guys ya kita gue bukan menggurui tapi ini sepengalaman gue saja mudah-mudahan gue bisa membantu kalian ya yang sama masalah di Honda ADV 160 ini guys oke itu menurut gue aksesoris yang wajib kalian coba karena bukan untuk modifikasi tapi untuk keamanan menurut gue ya keamanan gitu ke lebih lebih ke gue kalau mau itu lebih ke keamanan oke mudah-mudahan video ini bermanfaat sekali lagi untuk kalian yang tadi gue sebutin aksesorisnya nanti gue sertakan link di deskripsi oke terima kasih jangan lupa bahagia jangan lupa berbuat baik dan jangan lupa sayangi keluarga wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh keamanan sekitar eh di di Terima kasih.